A little bit hard for me to give advice but ultimately Akhirnya kita jadi kain Kita cuma ngomong-ngomong bahas-bahas gitu tau Minor, gue pulang So, the rest they're like 3, 2, 1 Let's go cerita Hello everyone, welcome back lagi Di channel Papa The Jet dan Sudah kalian lihat disebelah Sebelah kiri layar kaca kalian Atau layar monitor kalian, atau layar handphone Kalian udah ada Ramzi by Haki Daripada lama-lama langsung aja kita ngobrol sama Ramzi, pemain Baru dari Omega, halo Ki Halo Dim Gila ya, diem-diem Pacaran main di upper bracket Rejeki, lagi rejekinya Lagi rejeki Jadi beneran nih, lo udah cabut dari M11 Official Udah official Oke, udah cabut dari M11 Itu ada proses nego Atau lo kayak, eh gue mau main di Omega nih Lo kasih gue apa enggak gitu Atau gimana ceritanya, sama M11 dulu nih Sebelum kita ke Omega nya Sebelumnya gue bilang Kayak awalnya tuh jadi disuruh stand in kan Trial lah jadinya Soalnya kan emang M11 lagi gak ada turnamen atau apa Jadinya pas itu dari Coach Omega nya langsung disuruh trial Ditanyain, you wanna trial Omega Esports Oh, gue bilang kebetulan kan lagi gak ada apa-apa Dan kebetulan gue juga mau dong Karena emang, wah kesempatan nih Siapa tau kalo emang cocok Diambil gitu sama orang Vega Oke, dan akhirnya cocok ya sejauh ini Karena lo seharus Cocok, akhirnya sejauh ini cocok Oke, oke Tapi belum di announce ya Mungkin nanti bakal di announce sama Omega nya Karena lo baru di announce sama M11 nya Kalo lo cabut ke Omega Cuman dari Omega nya belum announce ya Iya, belum Oke, nah Sekarang pertanyaan gue adalah Ketika lo gak ada tawaran Ataupun gak ada turnamen lah Dari M11 sendiri Lo dari Omega aja yang nawarin lo untuk trial Iya, Omega aja Karena emang kebetulan Emang ganti roster besar-besar kan Dan mereka juga ganti 3 orang player gitu Betul Oke, 3 orang player Sampai lo masuk ke Omega Udah jelas belum siapa pemainnya dari Omega? Kalo sekarang udah official semua udah jelas Semuanya udah official Oke, siapa aja sih nanti temen main lo di Omega? Ada 4F Oh, oke Terus? Ada Aaron Aaron itu temen gue orang Malaysia Ada satu lagi gue Oke, 3 orang Duanya lagi belum tau? Duanya itu pemain lamanya Zenki sama Prince Oh, Zenki sama Prince Oke, oke Berarti udah ada 5 pemain dari Omega Nah Dari lo sendiri gitu Selain ya ini kesempatan bagus buat gue gitu kan Klasik banget gitu kan Maksudnya Apa yang membuat lo Pengen banget Ataupun akhirnya Oke, gue mau nih main sama Omega Selain mungkin ada tawaran Sebagai Ini adalah sebagai tawaran terbaik lo gitu Misalkan karena kemarin lo Sempet main di luar Tapi lo Satu dua hal Lo harus main lagi buat tim Indonesia Dan lo udah kasih yang terbaik buat M11 Dan akhirnya sekarang lo Masuk sama Omega Apa yang buat lo pengen banget main sama Omega sebenernya? Yang pertama sih pasti Karena upper Dan mungkin ini kesempatan gue bisa Mungkin Top 3 Gue gak naik-naik Top 3 Bisa ke major itu Menurut gue Gue udah bangga sama diri gue Oke Semoga bisa Kalau yang itu ya Nah Masalahnya nih Sampai akhirnya nanti mungkin Lo ketika podcast ini naik Lo udah di-announce Para player udah di-announce And Apakah Lo sudah mendengar info Kalau nantinya Ini gue gak tau ya Bener apa enggak Karena masih rumor Gue baca di Reddit Sama di beberapa forum-forum Katanya slot kalian itu Dibeli sama Talon Itu lo ada Desas-desus gak? Atau lo dapet info dari orang Omega-nya sendiri Kalau itu gak bener Atau itu bener Karena itu akan ngerugiin lo banget sih Kayaknya gak bener deh Oke Jadi Karena kan emang Roster lock itu tanggal 21 kan terakhir Betul Ya dan sebelum tanggal 21 itu Kemungkinan kita udah bakal Roster lock semua Jadi Gak akan bisa Kayak Maksudnya gak bisa Gak bisa dibeli gitu sih Oke Oke Berarti Itu hanya gosip belakai ya Nah temen-temen tuh Yang pada kemarin Wah kasihan nih Ramzi Soalnya Di grup-grup Dota Indo Juga udah mulai banyak bahas Gitu kan Karena Katanya Kenapa talon ngotot banget Masuk ke Dota Karena bisa ngebeli Slot cuman kan harusnya emang gak boleh ya Ki ya Karena Ya satu dua regulasi emang gak bisa gitu Oke Nah Yang terakhir gitu kan Karena gue janji sama lo kan Gak terlalu Gak terlalu panjang gitu Karena orang udah tau juga kan Lo masuk kemana Apa yang Pengen lo sampein Buat player Indonesia lain Mungkin kita spesifik kali ya Temen-temen yang mungkin belum bisa Apa ya Lanjutin karirnya Mungkin lebih berfokus kepada streaming Atau apa gitu Apa yang bisa lo sampein buat mereka Untuk Kejar mimpi mereka lagi Sebagai pro player Ki Lebih apa ya Mungkin Kalau Lo buat percandaan gitu Boleh lah Cuman kalau emang Lo punya mimpi Pengen masuk tim luar gitu Mencoba fokus Gue sempet Kayak Mungkin dulu gue sempet Kayak kehilangan arah Kayak drop MMR Sampai stress Cuman di satu sisi Gue punya tujuan yang Belum gue capai Kayak pengen join tim gede Pengen banget main di Major Pengen banget lawan-lawan Kayak T1 SMG Terus ada MG Trust juga kan Di upper Nah Untuk sekarang ya Ini kesempatan gue Gue harus membuktikan Bahwa diri gue layak Untuk bermain di upper Oke Nice Nice motivation Dan Gaming House nanti gimana Lo pindah kemana Atau lo stay di Indonesia Kemungkinan Sebelum di PC start Itu tanggal 1 kan ya Ya Kalian ya Karena kalian di upper division Ya tanggal 1 Desember Ya tanggal 1 Kemungkinan Kita flight barang itu Tanggal 29 Buat ke Philippines Semuanya lagi diurus Visa segala macem Oke Jadi kemungkinan Sebelum Di PC mulai Kita udah ke boot game Ya scrim online dulu Oke Berarti nanti ada temen dong Kalau misalkan lo lagi gak ada jadwal Lo bisa ketemu sama FBZ Gitu kan Karena FBZ juga ke Filipin Bisa ke Filipin Gak tau jauh apa enggak ya Gitu tapi ya Iya Oke Oh si FBZ setau gue di Papanga dia Oh lo nanti jauh apa enggak Dari tempat dia Gue kan di Manila Oh lo di Manila Di pusat kota berarti lo ya Pusat kota Si FBZ dia di Papanga Gak tau lah itu dimana Ya kayak di Bekasinya Atau Depok kali ya Iya mungkin Oke oke yaudah Ki Gue cuma bisa ngucapin Good luck Di PC udah mau mulai Lo punya waktu lebih banyak Daripada FBZ Buat mulai di Upper Division Semoga semua aman Dan Insya Allah Apa namanya Semuanya berjalan sesuai yang lo mau Maju ke Major Lo bisa top 3 Amin semuanya Ki Buat lo Karena lo Main di Upper Division Menurut gue Satu kebanggaan juga Nambah lagi player Indonesia Karena The biggest win dari DPC Season Kali ini Buat Sotis Asia Adalah Banyak pemain Indo Main di Upper Dan juga di Lower Berarti kita udah mulai banyak Di Recognize Sama player-player luar Eh gue pelain S1 gak Apa silahkan Boleh Tau kok kan Di Lower bracket itu ada SBE kan Nah itu slotnya gimana Belum Tau gue katanya Tau gue Harusnya di 3 slot dong Harusnya gak ada yang isi Jadi kemungkinannya 2 Ini bocoran juga ya Temen-temen ya Karena kan ada 1 tim Yang masih rombak Dan belum jelas nih Ya itu yang tadi Disebutin sama Ramzi Itu Adalah tim yang masih Tanda tanya besar Apakah akan lanjut Atau tidak Karena mereka sampai hari ini Info yang gue dapet itu Belum Belum dapet pemain Dan kemungkinan besarnya adalah Either itu nanti Dikasih ke siapa Atau dibikin jadi ada 3 slot dari Open Qualifier Gitu Ya gue sih berharapnya Ya mereka memanfaatkan Iya 3 sih Maksudnya Tapi gue juga pengennya Pengennya ya Pengennya Udah Open Qualifiernya 2 gitu Biar lebih berdarah Karena Ya Talon Bukan gue mengucilkan Talon Atau gimana Tapi Regional CA itu Menurut gue ya Ki ya Jadi agak panjang nih Regional CA itu Tier 1 sama tier 2 nya Kayak hampir gak ada beda Jadi Salah banget Kalau mereka kayak Positif bisa lolos Dari Open Qualifier Dengan mudah gitu Memang kemungkinannya besar Mereka lolos Karena mereka punya pemain bagus Tapi Bukan berarti gampang Gitu aja sih Bisa aja loh Jangan kaget Kalau nanti tiba-tiba Fly mainnya Di Open Qualifier Terus gak lolos Gak ada yang tau kan Ki Iya apalagi Qualifier sekarang Best of 1 kan Iya best of 1 2 or day Pokoknya semua match itu 2 or day Dan setau gue Mereka pun Atau Talon Kita jadi ngomongin Talon dikit ya Talon itu gak Gak terlalu Banyak bisa latihan bareng Karena sekarang aja Si Fly masih kesangkut di Corsell kan Masih di Corsell Iya masih Masih segala macem Baru nyampe di Corsell Belum bisa masuk ke Apa namanya Saya Gitu Oke Ada lagi yang mau tanyain ke gue Paling itu aja sih Oke sip Kalau gitu thank you Ramzi Sampai ketemu lagi ya Ki Di episode berikutnya Bye Ki Thank you D Bye Bye